Intro Pertanyaan selanjutnya Mau tanya Saya punya utang harisan 4 juta Sudah saya bayar 1 juta Sisa 3 juta Rencana saya mau kecil Terus orang harisannya datang lagi Saya kasih 300 ribu Pas orangnya gak mau Mungkin gak mau ya 300 ribu mungkin Terus dia lapor polisi Datanglah polisi untuk menanggi Menurut saya penipu Dan mau kabur katanya Terus saya dibawa ke polsek Dan dibayar, dipaksa Untuk bayar lunas Pertanyaannya Sudah sejak kapan polisi ini jadi dekolektor Dan apakah polisi bisa nanggi utang Gak bisa Gak bisa itu bukan Itu pandangan polisi Lagipula gini Bang Faisal Kalau itu murni utang-butan Tentu kan tidak bisa Dilarikan ke wilayah Kumpidana Terus lagi pula Kalau sampai Ada polisi yang berani Melakukan tindakan itu Sampai menunduk orang Sebagai penipu Saya pastikan polisi itu polisi yang Tidak paham hukum Saya sudah bisa pastikan Jika Apa yang ditanyakan itu Peristiwanya benar Tapi kan tidak semua Itu adalah oknum Apalagi dia melakukan penagihan hutang Nah ini polisi apa Dep kolektor Karena penagihan hutang itu hanya bisa Joptexnya itu dep kolektor Bukan polisi Polisi sebagai pendekat hukum Tentu Semestinya Pada saat orang Melakukan laporan kepada polisi Dengan peristiwaan seperti itu Sebagai pendekat hukum itu Harus memberikan pencerahan Kepada masyarakat itu Atau kepada pelapor Bahwa ini bukan ruang lingkup Hukum pidana Kalau bisa ya diupayakan secara keluargaan Itulah harusnya Yang dilakukan oleh polisi tersebut Terus yang kedua Yang dipertanyakan Apakah polisi Bisa melakukan Penagihan hutang Tentu jawabannya bisa Bisa Kapasitasnya seperti apa dulu Kalau dia sebagai penegak hukum Mewakili negara Terus dia melakukan penagihan hutang Itu tidak bisa Tapi kalau dia polisi Tapi mewakili diri sendiri Tentu bisa Contohnya seperti apa Misalnya saya polisi Satu saat Bang Faisal punya hutang sama saya Ini saya polisi nih Bang Faisal janji Hutang tersebut akan Dibayar Tiga hari Lalu tiga hari Saya tanya itu Bang Faisal gimana Bang Faisal gulet Misalnya Tidak ada jawaban yang pasti Lalu saya melakukan penagihan Ini saya polisi Boleh gitu ya Boleh Haknya memang Bahkan bukan cuma polisi Mau tentara Bahkan ya Menteri sekalipun Nagi hutang ya Gak paham Jadi Dilihat dulu konteksnya Dia Mewakili negara Sebagai penegak hukum Atau 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 Biar gak salah Persepsi Nanti gara-gara Loh kamu kan polisi Dia bilang Gak paham kamu nanti hutang Lanjut Tapi kan kamu hutang sama aku Hutang sama polisi Kalau memang kemudian polisi Tidak boleh nanti hutang Sementara itu uangnya si polisi ini Ya otomatis harus ada Pernyataan juga bahwa Tidak boleh masyarakat hutang sama Polisi Apa bedanya saran Komentar Pendapat Kritik Dan Masukan Saran Komentar Dan Pendapat Pendapat Kritik Dan Masukan Kalau komentar Itu adalah Sebuah tanggapan Terhadap Satu peristiwa Atau Berita Atau sesuatu Yang kemudian kita ketahui Itu komentar Dan sifat daripada komentar ini General Bisa kemudian sifatnya negatif Juga bisa positif Itu komentar Lalu kemudian mengenai Saran dan pendapatan Saran Kalau saran Apa bang Bazaar Masukan mungkin Masukan ya Karena kritik dan saran Mungkin satu kesatuan Satu kesatuan Misalnya kita kan Kalau Entah Mau perpisahan Atau apa-apa Kita memberikan Kritik dan saran Berarti Kalau saran ini Sama juga Sebenarnya Sama komentar Tapi dia Penjambaran Lebih Enggak Lebih spesifik Artinya Dia itu Lebih membangun Biasanya Dalam kritik Selain Kita itu memberikan Sebuah tanggapan Terhadap sesuatu Yang kita Lihat Atau yang kita ketahui Disitu juga Kita memberikan Apa nama ya Pertimbangan Baik dan buruk Yang kemudian Dikembalikan kepada Pihak Yang kita komentari Yang kita komentari Atau Dari pada Orang yang kita kritiki Itu dalam kritik Jadi ada Ada sisi membangun Terus apa lagi Pendapat dan masukkan Kalau pendapat Opini Opini Pendapat pribadi mungkin Oh kamu bagus Seperti Bagi ini Nah itu Masuk pada pendapat Atau kamu Lebih cocok Menggunakan Baju warna Merah Itu juga Pendapat Secara pribadi Kalau masukkan ini Kalau masukkan Sama Kurang lebih kan Masukkan mungkin Apa bedanya Sepertinya Kamu lebih cocok Pakai baju merah Atau gini aja Supaya kita tidak salah Coba Nanti si penanya ini Lihat di kamus Tapi kurang lebihnya Seperti itu Tapi yang jelas Kalau pertanyaan ini Kita Kaitkan Atau kita tarik Dalam dunia hukum Ini juga rawan Antara komentar Kritik Dan hinaan Seringkali Masyarakat Masyarakat kita ini Tidak bisa membedakan Antara kritik Dan penghinaan Mereka Atau kita Terkadang menganggap Bahwa Hinaan itu Adalah bentuk Dari kritikan Sementara dalam konteks hukum Tidak demikian Hukum membaca komentar Komentar kita itu adalah Sebuah tindak Penghidana Atau penghinaan Yang kemudian Kalau komentar itu Di Post Di media sosial Maka Apa nanya Bisa terjelat Undang-undang ITE Karena kita Tidak Mengetahui Atau Tidak bisa membedakan Antara komentar Tanggapan Keriting Dengan penghinaan Oleh karenanya Rekan-rekan Siapapun Kalian Harus lebih berhati-hati Dalam memberikan Tandapan Komentar Atau Pendapat ya Pendapat ya Pendapat gitu Jangan sampai kemudian terjebak Dalam persoalan hukum Betul Itu intinya Harus lebih berhati-hati Harus lebih berhati-hati Pertanyaan yang keselanjutnya Bang tolong buatkan video Seandainya nih Kita punya cafe Cafe kita Cafe biasa Minum kopi Bisa kerugian Gak jual minuman alkohol Terus pengunjung datang Mabok minum dari luar Buat kursus di tempat kita Sehingga tamu pada bubar Yang saya tanyakan Bisa gak orang itu dipidana Terus beli biasa atau beli keaduan Terus beli biasa atau beli keaduan Terus beli biasa Terus beli biasa Terus beli keaduan Amin 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 Saya sudah gak sabar aja Untuk mengkomentari Kalau maaf ya Soalnya Apa namanya Ya menarik juga itu Kalau Mabok Lalu dia membuat Honor Honor gitu Tapi tidak Honor itu relatif Kadang kita Berteriakannya itu Kita menganggap Honor Menindang 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 barang Ya itu juga Honor Kalau kemudian sampai Mengakibatkan pada Pengerusakan barang Tentu Bisa terjerat Pidana Terus kalau sampai Kemudian Mengukul Itu juga Pidana Penganiayaan Ya penganiayaan Tapi kalau Tentang Hanya mabok saja Apa maboknya saja Lalu dia datang ke cafe Buat Honor Buat Honor Tapi tidak terjadi Pengerusakan Dan segala macam Hanya saja Orang ketakutan Sampai konsumen itu Kabur Kabur Kan disitu tidak dijelaskan Dia hanya Pengerusakan Dia juga bisa Dijerat oleh Pidana Bang Faisal Itu kalau tidak Salah saya Pasal 92 Kita undang-undang Hukum Bidana Jadi bisa Bisa Pertanyaan selanjutnya Bang Saya mau tanya Kalau misalkan Harta warisan Almarhum Suamiku Dikuasai orang lain Dan Almarhum Tidak pernah Mengatas Namakan Almarhum Suamiku Bagaimana ya Bungur Warisan Dan warisan itu Dikuasai orang lain Tapi yang orang Muasai ini Tidak pernah Mengatasnamakan Almarhum Suamiku Artinya Tidak pernah Mengakui Kalau dia Menguasai Bukan Sementara itu Bukan hak Kan pasti Ada Perbuatan Melawan hukum Betul Apakah Perbuatan Melawan hukum Itu dalam Perspektif Hukum Bidana Atau Hukum Perdata Hukum Perdata Kalau yang dipaksu Dalam Penguasaan Itu Diawali Tindakan Pemalsuan Surat Itu tentu Masuk pada Mila Pidana Tapi Kalau Kemudian Dalam Tindakan Menguasa Itu Dia Merasa Punya Hak Karena Mungkin Zulu Kita Tidak Tahu Ini Ada Kesepakatan Apa Apakah Itu Tidak Tertulis Pada Waktu Kesepakatannya Dengan Almarhum Apakah Mengenai Utang Yutang Atau Apa Nantikan Masuk Pada Mila Hukum Perdata Data Jadi Kita Pastikan Dulu Suratnya Ini Sudah Berbalik Nama Tidak Sudah Berbalik Nama Pada Yang Menguasai Sekarang Terus Sementara Tidak Ada Kaitan Dalam Waris Bahkan Bukan Keluarga Juga Tentu Pasti Ada Prosedur Yang Salah Kalau Prosedur Yang Salah Pasti Ada Pemalsuan Kembali Lagi Kronologisnya Harus Lebih Jelas Lagi Kalau Ingin Bertanya Teman